Sudara Kusiman, pendapatan haram akan merusak hati anda, mendatangkan penyakit kronis, merusak rumah tangga, melahirkan generasi dari sperma anda, karena sumber haram yang akan menyusahkan anda nanti. Berapa banyak orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, kaya raya, semuanya yang bisa dipuji oleh manusia. Tapi sumber haram, ternyata lahir anak yang akhirnya jadi pembunuh bagi dia, di saat anak itu sudah dewasa dan menyusahkannya. Juga teman-teman akan menyusahkan hati, menyusahkan hidup. Kalau anda sampai hari ini masih merasakan gelisah, gunda, sebagaimana cukup banyak kalau ada di antara jemaah yang datang kepada kami di pengajian, bertanya Ustaz rumah tangga saya ribut, saya juga susah tidur, ada penyakit yang kronis yang saya tidak bisa sembuh, saya tidak pernah berhasil dalam sumbang usaha. Maka kira-kira apa pendapat Ustaz? Saya cuma mengatakan, coba muhasabah sumber pendapatan anda, sudah halal atau masih haram? Kalau masih haram, maka itu permasalahannya. Dan tidak ada subhanallah yang bisa mendatangkan kegundahan dan kegerisan melebihi harta haram itu sendiri. Lebih parah daripada itu, yang keempat adalah akan mendatangkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan misal, masalah riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang terus saja memakan riba, maka engkau akan temukan, Kalau setelah sampai kepada dia argumentasi, ini tidak boleh, haram. Tapi dia tidak mau dengar, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Kata sebagian ulama, stres yang sangat tinggi, membuat akhirnya terlidit utang, dan banyaknya bunga bang atau bunga riba, membuat akhirnya mereka seperti orang gila. Keadaan mereka yang dibikin itu karena mereka coba terus berpendapat mengatakan, jual beli sama saja dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari robnya, lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu. Artinya, dia pernah cicir rumah, cicir mobil, dan dia dari uang haram atau maaf, dari transaksi riba, dia belum tahu hukum jadi halal. Tapi kalau sudah tahu hukum tidak bisa. Lalu Allah mengatakan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba setelah jelas padanya argumentasi, maka Allah mengatakan mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam sebuah hadith riwayat tawarani, kata Nabi SAW, Aiyumalah min nabata min suhtin fan naru awlabih. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, makan neraka lebih pantas baginya. Saudara Kusi Iman, disebutkan dalam statement yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, dia mengatakan juga kalimat yang sederhana, tapi sangat besar sekali efeknya, Sa'ad bin Nabi Waqqas RA. Beliau berkata, Tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui pasti, dari manakah datangnya, dan dari manakah keluarnya. Kalau saya pun yang beli, sumber saya dari mana? Kalau saya dikasih sama orang lain, saya tahu dari mana sumbernya orang itu. Wahab bin Munabi juga berkata, Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya. Kita teman-teman sekalian, banyak diantara muslimin yang coba mencari alasan untuk membenarkan yang haram supaya jadi halal. Dan ini sebenarnya sifat kaum Yahudi. Dan kita tidak boleh seperti mereka. Haram dalam Islam, haram tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan itu disuruh kita pelajari untuk dijahui. Halal dalam Islam, kita disuruh pelajari dan nikmati. Nabi SAW mengatakan dalam hadith tentang sifat orang Yahudi dalam hadith Bukhari, Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, bangkai haram. Lemaknya pun ikut haram. Tidak boleh, kerana dia sama bagian daripada daging itu. Lalu mereka menyiasatinya, dengan cara mereka menarik, mengeluarkan lemak itu, kemudian mereka mengeringkannya, lalu mereka menjual dan memakan nilainya. Saudara ku siiman, perbuatan-perbuatan seperti ini, karena mereka lupa kalau Allah SWT maha mengetahui. Allah maha melihat. Dan Allah itu teman-teman, selain daripada, dia adalah ghafurul rahim, maha pengampun dan maha penyayang, jangan cuma berpegang pada satu ayat itu, tapi Allah juga syadidul iqab. Amat berat siksaannya. Kita renungi sama-sama, sebagai penutup, dan akan saya tutup dengan kisah yang sederhana nanti. Adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 281, Maka takutlah kalian semua, kata Allah, ketika kamu semua akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan didolimi sedikitpun.